Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Masih seputar pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu disini saya akan sampaikan ya untuk poin 24 ya menurut saya ini cukup menantang ya dan cukup mudah ya menurut saya sekaligus Bapak Ibu bisa pengembangan di dalam kompetensi ya Bapak Ibu ya kompetensi di bidang keterampilan atau hard skill disini untuk yang nomor 8 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan kegiatannya adalah satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu setara 24 poin buktinya adalah sertifikat Bapak Ibu disini sangat cocok sekali ya bagi kita sebagai guru untuk yang bekerja di SMK 24 poin ini menurut saya cukup lumayan Bapak Ibu ya silahkan Bapak Ibu di SMK bisa meningkatkan peran ya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang Bapak Ibu yang kerja di SMK ya guru produktif khususnya atau guru praktek bisa bekerja sama dengan Dudi ya untuk melaksanakan pengembangan diri praktek magang sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat ya dan nanti poinnya adalah 24 Bapak Ibu itu menurut saya yang bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu nanti apabila di dalam kegiatannya menggunakan praktek magang ini sudah mendapatkan 8 sertifikat kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mencari satu lagi pengembangan ya 8 poin untuk SMK misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan kegiatan yang lainnya ya misalnya 24 poin untuk kegiatan praktek magang kemudian untuk 8 poinnya Bapak Ibu bisa mencari dengan kompetensi yang lainnya Bapak Ibu misalnya untuk yang 8 lagi ini bisa meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri ya misalnya Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik kemudian Bapak Ibu bisa lengkapi ya dari 28 topik tadi maaf 24 topik magang di industri ya atau dunia kerja kemudian 8 poinnya Bapak Ibu bisa mencari rencana hasil kerja lainnya Bapak Ibu itu informasi dari saya ya terkait PKG juga bisa Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kegiatan PKG ya jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu ya disini banyak sekali ya untuk kegiatan-kegiatan yang poinnya 8 ya Bapak Ibu ya ini silakan Bapak Ibu disini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipasi-observasi praktek pembelajaran nah ini adalah contohnya PKG Bapak Ibu ya 8 poin persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut rekan dan jawat satu observasi sebagai pengpelaku dan pengamat secara pergantian setara 8 poin Bapak Ibu itu informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh